Pesta rakyat yang digelar oleh masyarakat dalam rangka memperingati kemeriahan HUT RI yang ke-73 tahun, di mana kegiatan pesta rakyat dinilai sebagai ajang untuk menjalin silaturahmi antara warga dan pemerintah. Hal ini diakui anggota DPRD Kota Makassar, Syarifuddin Badolahi dan anggota DPRD Sulsal Yusran Paris. Kegiatan pesta rakyat yang digelar oleh masyarakat diapresiasi agar dapat dilakukan setiap tahun, selain sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat, juga dapat memupuk jiwa nasionalisme. Ya mudah-mudahan karena sudah kelihatan ini bahwa begitu antusiasnya acara ini, berarti kita nanti bisa berpikir ke depannya lagi bagaimana kita tingkatkan. Pesta ini setiap tahun diadakan. Tentunya ini suatu kebanggaan masyarakat yang ada di RW Semilasi ini Kelurahan Sudiang. Olehnya itu, kita juga sebagai anggota DPRD itu juga meremaikan di sini, walaupun pastanya yang kita lihat ini sangat amin. Dukungan yang datang dari DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsal pun terlihat. Yang mana anggota DPRD Sulsal, Yusran Paris mengatakan bahwa kegiatan pesta rakyat seperti ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin, karena cukup mendekatkan warga satu sama lain, dan terhibur dengan sejumlah rangkaian acara yang melibatkan anak-anak dan orang tua. Setiap kegiatan Semarak ulang tahun kemerdekaan, saya pikir hal yang baik dan positif bagi generasi muda kita, bagaimana kita bisa beringat dari pahlawan ini dengan tema kerja nyata prestasi bangsa, tentu kita harapkan generasi muda ini bisa menghayati bagaimana perjuangan-perjuangan kita untuk para pahlawan yang lalu. Semarak, HUD RI merupakan kegiatan tahunan yang digelar dengan melibatkan masyarakat. Irah, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.